Hai Unasang, konnichiwa Selamat datang di Youtube channel Pak Minasang Hari ini Takao berkesempatan untuk ngobrol ya Sharing sama, sebetulnya ini masih salah satu sensei yang ada di Takao Japanese Course Tapi beliau sedang bekerja di Jepang Dan hari ini kita akan tanya-tanya sih Seputar pekerjaan beliau yang ada di Jepang Hai, jadi langsung saja ini dia Enda Sensei Halo Assalamualaikum, konnichiwa minasan Perkenalkan, nama saya Enda Surani Dipanggilnya Enda juga ya Sekarang tuh lagi kerja di Jepang, daerah Nagasaki Sama masih part-time juga di Takao Japanese Course Oke, yoroshiku onegesimas Hai, yoroshiku onegesimas Hai, jadi minasan Enda Sensei ini Apa namanya, baru ya datang ke Jepangnya ya Bulan Mei ya, tahun ini Sebelumnya itu mengajar full-time di Takao Japanese Course Nah sekarang jadinya hanya part-time Tapi bersyukur masih bisa mengajar ya Takao Japanese Course Hai Enda Sensei, ini sekarang kerja di Nagasaki ya Kalau nggak salah ya Iya Di Nagasaki itu kerjanya di bagian apa? Di bagian peternakan Peternakan ayam telur ya Jadi karena di peternakan Jadinya di desa tinggalnya Oke Kerjanya di peternakan Nah kerjanya itu berarti sehari-hari ngapain, Bu? Kerjanya itu Panen telur ayam Terus ngecek Ngecek-ngecek telur Ngecek ayam Ayam mati Gitu Kalau misalnya ada ayam mati Nanti kita ambil Kayak gitu Terus ngecek Pakan Pakan sama minumnya Nah tapi Nggak Nggak ngasih pakan ya Karena udah pakai mesin Jadi cuma ngecek-ngecek pun Oke Jadi cuma memastikan ya Sebetulnya ya Bekerjaan pertama Nah itu untuk waktunya Jam kerjanya itu Berapa jam Atau mulainya dari jam berapa Sampai jam berapa Mulainya dari jam 8 Sampai jam Sampai Sampai selesai Karena Apa ya Tergantung ya Kalau misalnya kita kerjanya cepat Bisa cepat selesai juga Cuma kalau saya sih biasanya Karena Belum Apa Belum terbiasa banget Belum bisa cepat Masih adaptasi itu Dari jam 8 Sampai jam 3 lewat lah Atau jam 3 Jadi Kalau di kontrak sih ada Kalau di Kerja di hari minggu Atau di hari libur Nasional Kan Harusnya kan libur Tapi kalau Kita kerja Itu terhitung lembur Berarti hari minggu Sama Apa namanya Tanggal merah Itu masuknya Hitung lembur Ya Nah Kalau Apa namanya Enda sendiri Ini waktu pertama kali Cari kerja Bisa dapat kerja Di tempat sekarang itu Itu caranya gimana Caranya Lihat-lihat LPK Oh jadi Lewat LPK Iya dari LPK Oh Nah ini Apa Berarti Enda Bayarkah ke LPK itu Bayar Oh bayar Iya bayar Ada Tapi Kalau aku Jadi Yang wajib bayar Di Indonesia itu Yang Untuk pengurusan dokumen Dokumen Terus Sama Aku cicil Di Jepang Jadi setelah Udah kerja disini Baru Dicicil Oke Bayarnya Saat Selama bekerja di Jepang Terus dicicil ya Dicicil Enggak Enggak selama kerja di Jepang Cuma Berapa bulan Oh jadi Kan Mungkin harganya Sudah ditutupin Berapa Mesti bayar LPKnya Nah jadi Selama Selama Belum lunas Enda Mencicil Boleh Begitu ya Iya Boleh Enda ini kan Ya terbilang baru ya Sampai di Apa namanya Jepangnya ya Berarti Baru berapa lama tuh Terjadi Jepang sekarang Dari Kan dari Mei Sampai sekarang Berarti 2 bulan 2 bulan Hampir 3 bulan aja 2 bulan Hampir 3 bulan Nah itu Suka dukanya apa Selama Hampir 3 bulan ini Suka dukanya Jadi dukanya dulu ya Jadi dukanya itu Sering dibanding-bandingin Sama orang yang Udah lama Kan ada juga Yang kerja sini Yang udah lama Kan udah 3 tahun ya Kan dia Cepat Kadanya Suka dibanding-bandingin tuh Kamu Kerjanya lama Gitu kan Kalau dia kan Sini kerjanya cepat Gitu kan Ya gitu lah Pokoknya Mentalnya ya Kalau kita di Jepang Mentalnya harus kuat ya Karena Harus kuat Harus kuat-kuatin mental dulu Biasanya memang Orang Jepang itu ya Ada yang memang Kibisi ya Yang to the point lah ya Kayak yang Oke Sama satu dukanya Ada lagi dukanya kah? Dukanya Atau mentalnya harus kuat aja? Selama ini Biasa Biasalah ya Namanya juga Di Jepang kan Gak ini Apa Waktu sholat Biasa sih Waktu sholat Jadi Ya kita harus Pinter-pinter Cari waktu sendiri Gitu kan Terus Ada lagi Karena Disini kan Peternakan kan Di desa ya Di pelosok banget Jadi Selesai kemana-mana Gak bisa Kemana-mana Iya ya Aksesnya Gak jauh Udah gitu Gak ada Kendaraan umum Jadi Disini tuh Harus diantar Jadi Misalnya Kita kan Belanja Buat Kebutuhan Sehari-hari Juga Biasanya diantar 10 hari sekali Gitu Belanja Ke kota Iya Betul Gak bisa main Apa Iya Jadi Berarti Setelah kerja Selesai Terus Habis itu Balik ke asrama Begitu terus ya Jadinya Iya Jalan-jalan Gitu ya Jalan-jalan Tinggal Disini Ada koeng Paling jalan-jalan Ke koeng Taman 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 doang Taman Ke situ doang Paling jalan-jalan Hai oke Kalau misalnya Senangnya Sukanya apa Sukanya Sukanya Itu Sebenarnya Ada Enaknya Kalau tinggal Di desa Itu kan Ini ya Udaranya Kan Lebih Seger Banyak Pohon Disini Aku tinggal Di tengah Hutan Jadi Udaranya Sejuk Sejuk Terus Terus Dan juga Lebih bisa ngirit Lebih apa Karena kan Gak kemana-mana ya Jadi Lebih bisa Buat nabung Bisa buat nabung Terus Sukanya Lagi Alhamdulillah Aku dapet Shachownya Baik banget Shachownya Baik Bosnya Bos Besarnya Baik Bos Terus Terus Disini Itu udah Bener Karena Emang Perusahaan Keluarga Juga Jadi Udah Bener Dianggap Keluarga Aja Manggillah Shachownya Manggilnya Papa Kayak Gitu Berarti Lingkungan Kerjanya Nyaman Ya Kalau Lingkungannya Iya Gajinya Lebih Lebih Lumayan Daripada Di Indonesia Oh Betul Memang Sebetulnya Lingkungan Bekerja Yang Nyaman Itu Udah Poin Plus Banget 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 Soalnya Saya Dapat Yang Bener Bisa Betah Gitu Ya Kerja Disitu Ya Hai Enda Ini Maaf Ya Kalau Misalnya Boleh Tau Kalau Gajinya Enda Sediri Sekarang Di Nagasaki Berapa Kalau Gaji Itu Di atas 100 Di bawah 150 1000 Yen Ya 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 Nah Itu Berarti Sudah bersih Maksudnya Sudah Dipotong Asraman Asraman Itu Berarti Disediakan Dari Custom Dari Jepang Dari Perusahaan Baik Lalu Kalau Misalnya Mau Bekerja Di Jepang Seperti Enda Itu Harus Punya JLPT N Berapa Ada Persyaratannya Aku Tokute Jadi Kadang Kadang Ada yang Gak Pakai JLPT Pakainya JFT JFT Basic JFT Basic Bisa Atau Nggak Nokeng Itu Biasanya Yang dicari Minimal N4 Oh N4 Justru N4 Pasti Banyak Orang Indonesia Atau Murid Kita Hawa Juga Yang Mau Kerja Di Jepang Nah Dari Enda Sendiri Sebagai Senior Yang Sudah Sekarang Ada Di Jepang Itu Ada Pesan Atau Saran Nggak Buat Teman-teman Yang Mau Kerja Di Jepang Saran Pesan-pesan Jadi Kalau Mau Kerja Di Jepang Itu Yang Harus Disiapin Yang Pertama Sebenarnya Apa ya Iman Lagi Kita kan Muslim Gitu Kan Jadi Yang Pertama Harus Mengeticapin Sebenarnya Iman Iman Harus Dikuat-kuatin Dulu Terus Cari ilmu Agama Sebanyak-banyaknya Karena Kalau disini Lebih susah Buat Cari Ilmu Agama Karena Karena Orang Jepang Orang Jepang Jepang Juga Nggak Terlalu Familiar Sama Islam Jadi Kadang Suka Ada yang Kepo Suka Nanya-nanya Kenapa Rambutnya Harus Ditutup Kenapa Kok Nggak Makan Babi Kenapa Nggak Boleh Begini Kenapa Nggak Boleh Begitu Itu Kita harus Bisa Ngejelasin Jadi Jangan Sampai Jangan Sampai Nyeri Jangan Sampai Sesat Nanti Abis Itu Oh iya Sama Ini Juga Nggak Semua Orang Muslim Juga Nggak Semuanya Menjalankan Kewajibannya Setidaknya Kalau Misalnya Kita Dapat Temen Yang Nggak Menjalani Kewajibannya Itu Setidaknya Kita Nggak Kebawa Lah Ya Itu Iman Yang Harus Kuat Ya Iman Yang Harus Dibat Terus Habis Itu Yang Kedua Mental Sebenarnya Harus Kuat Juga Jadi Ya Kan Ya Gitu Lah Jadi Kan Dukanya Itu Sering Disuka Dibanding Banding Tapi Diomelin Itu Pernah Diomelin Ya Paling Kalau Misalnya Kerjanya Kerjanya Salah Atau Ada yang Kelupaan Misalnya Itu Ya Diomelin Biasalah Di Indonesia pun Ada ya Karena di Indonesia pun Pasti Begitulah Kalau Kerjanya Salah Atau Kelupaan Sesuatu Mental Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Apa ya Okane 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 Karena Kita kan juga Pasti Harus Ngeluarin Kayak buat Biaya dokumen Bikin Paspor Bikin Visa Sehingga Lo macem Itu kan Perlu Uang Ya Jadi itu Medical Checkup Persiapan Sebelum Berangkat Ke Jepang Sebelum Berangkat Sama Buat Berangkat Kita kan Pasti Nyiapin Juga Buat Biaya Hidup Bulan Pertama Disini Iya Betul Berarti Tiket Pesawat Itu Awal Berangkat Itu Biaya Sendiri Ya Engga Engga Kalau Pesawat Dibiayain Dari LPK Dibatuin Bukan Dari Dari Perusahaannya Oh Dari Perusahaan Oke Tapi Kalau Untuk Menyurat Ya Vaksin Dan Bain Lain Itu Sendiri Tadi Enda Bilang Kalau Misalnya Kita Harus Mempersiapkan Biaya Hidup Selama Satu Bulan Di Jepang Karena Kan Berterima Gaji Memang Saat Setelah Beterja Satu Bulan Tapi Aku Bawa makanan Banyak Si Aku Buka Susah Cari makanan Indonesia Kan Iya Betul Susah Disini Bawa Indosia Bawa Indosia Bawa Minstan Pastilah Itu Bawa Sambal Sambal Terus Bumbu Pecel Terjamin Banyak Sebenarnya Yang Disini Jualan Yang Warung Warung Asia Warung Indonesia Ada 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 Yang Jual Mahal Mahal Jadi Indosia Belinya Jadi Pendingan Bikin Sendiri Kan Terus Kalau Cari Makanan Halal Gimana Ini Makanan Halal Masak Sendiri Ya Lebih Lebih Terjamin Ya Kalau Masak Seri Lebih Terjamin Ya Karena Disini kan Desa Juga Jadi Belum Ada Kalau Misalnya Di Kota-kota Itu kan Ada Desanya Kan Ada Tempat Makan Yang Halal Restoran Halal Kalau Disini Benar-benar Gak Ada Jadi Ya Udah Masak Seri Lebih Aman Kalau Persiapan Tadi Gel Beauty N4 Kalau Gel Beauty Selebihnya Ada lagi Gak Bersi Atau Hanya Itu Saya Cakap Oh Ini Ya Karena Aku Kalau Aku Ikutnya Itu Tokutegino Atau Specific Skill Worker Jadi Ada Tes Skill Tes Skill Prometric Namanya Tes Semacam-semacam Tes Bahasa Jepang Kalau Tes Di Indonesia Pakai Bahasa Indonesia Tes Skill Jadi Karena Aku Ngambilnya Peternakan Jadi Tes Tentang Peternakan Skill Tentang Peternakan Kayak Gitu Jadi Apa Namanya Tes Mengenai Bidang Bidang Pekerjaan Yang Akan Nanti Dijalani Di Jepang Hai Enda Kira-kira Sampai Disini Aja Kita Ngobrol-ngobrolnya Enda Makasih Banyak Ya Hari ini Udah Mau Caring Mengenai Pekerjaan Yang ada di Jepang Sekarang Tetap Semangat Ya Bekerjanya Di Jepang Nanti Kita Ngobrol-ngobrol Lagi Ya Hai Ija Minasang Berarti Videonya Hari ini Cukup Sampai Disini Minasang Terima kasih Banyak Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Jangan Lupa Minta Tolong Di Subscribe Minasang De Minasang Mata Jikai Uwai Simasho And Makasih Banyak Ya Sama Sama Bye Bye Bye